Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa di channel ilhamnya Sikin Youtuber paling nganu Sebuah box ya teman-teman ini Box pasar ikan Dimana hari ini saya akan sharing Untuk pembuatan cetakan box ini ya Jadi kita akan buat cetakan dalamnya Supaya kalau kita bikin ini mudah teman-teman Daripada kita potong satu persatu semacam ini Kemudian kita rekatkan itu lumayan sulit Dan memakan waktu yang lama Nah kita akan bikin cetakan dalamnya teman-teman Jadi nanti kita tinggal potong bahan plastik ini Kemudian kita tempel-tempel kita ikat baru kita lem Ini akan mempercepat pembuatannya Tentunya menghemat waktu dan menghemat biaya Boleh dibilang begitu ya Oke langsung saja saya jelaskan Berikutnya Mungkin teman-teman ini ada yang bertanya Ini bahannya dari plastik apa mas Apa dari PVC atau bahan apa begitu Akan saya jawab ini bahannya Dari alat bangunan teman-teman Saya dapatkan dari toko tetangga Gak jauh dari sini ya Tentunya sangat mudah untuk didapatkan Bahannya seperti ini teman-teman Jangan tertawa kalau lihat ya Tahan senyum, tahan tawa Ini dia Ini tempat saya namanya Gosokan kalau menyebutnya Jadi ini saya potong, saya potong Untuk bagian sisi yang sebelah kiri dan kanan Itu saya ambil dari sini teman-teman Nah ini ya Yang dalamnya, sorry Nah ini dalamnya Jadi dalamnya yang kasar Yang sirip-sirip ini Saya ambil untuk bagian dalam Karena apa nanti untuk dilem Menyatu dengan bagian unitnya Kemudian kita isi dengan Res Singapur Ini benar-benar menyatu Karena ada sirip-siripnya semacam ini teman-teman Atau teman-teman jika mau Nanti ini bisa ditaruh bagian luarnya Biar ada unsur seninya juga bisa Terserah suka-suka Teman-teman semua yang mau bikinnya Ini ukurannya berapa Ini untuk panjangnya 12 cm Kemudian ketebalannya Ini saya pakai penggaris Ketebalannya ini teman-teman Nah Pakai ini Ketebalnya Kurang tahu ini berapa ya Sebentar saya ambilkan meteran Ini namanya Mengukur alat ukur 2,5 teman-teman Ketebalannya Dan untuk panjang Sisi relnya ini ya Ini 2,2 Libarnya nanti bisa dipasang red dot Ataupun sekup Ini 2,2 Bisa teman-teman lihat 2,2 cm Atau 22 mili ya Dan untuk panjangnya ini 10,7 Jadi ini 12 Sisi bawahnya 12 cm Sisi atas relnya ini 10,7 Ketebalannya Ketebalan ini sih teman-teman Alat gosokan ini ya Alat gosok bangunan Ini untuk melester Kalau teman-teman saya Ketebalannya bisa teman-teman Lihat itu 1,2,3 3,5 mili Praktis ini teman-teman Kita bisa gunakan untuk Macam-macam fungsi ya Dan saya sudah Habiskan berapa saja Ini salah satunya ini Nah ini dia Untuk macam-macam keperluan Di unit pasar ikan Mungkin teman-teman Nanti ada yang untuk Modif lagi ini Dijadikan bahan apa Begitu ya Silahkan saja Suka-suka Sampaian ya Suka-suka teman-teman Dan Yang akan kita bahas Sekali ini teman-teman Yang perlu kita tekankan adalah Kita akan membuat Alat cetakannya ini Bagian ini Bagian dalamnya ini Jadi untuk membuat Cetakan sebuah Box Pasar ikan ini ya teman-teman Kita terlebih dahulu Buat Boxnya Semacam ini Kemudian kita akan Buat Dalamannya Bisa menggunakan Kardus Bisa menggunakan Triplag Bisa menggunakan Ini juga bisa Yang mudah di rumah Yang mana teman-teman Bisa teman-teman Terapkan sendiri ya Kenapa saya buat Box macam ini teman-teman Karena ini bisa Menyesuaikan berbagai ukuran PVC teman-teman Atau pralon ya Ini dari 3 per 4 masuk Kemudian Ukuran 1 in Juga masuk Juga teman-teman Ini Kemudian yang saya pakai Di unit Ndeso 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 Itu ini ukuran 1 per 4 Ini 1 per 4 ya Ini masuk juga Jadi berbagai Ukuran 3 ukuran Ini 3 ukuran Teman-teman Ini masuk ya Akan kita Buat Cetakannya Nah Kita sudah Nemui Cetakannya Ini teman-teman Saya dapat Dari Teman Saya Mas Rifai Ini akan kita Potong Ini namanya Permeka Menyebutnya ya Kalau saya kurang Saya tahu Barusan Kalau namanya Permeka Ini triplek Untuk Papan tulis Itu teman-teman Kita akan potong Lalu kita Lalu kita Nanti akan Tata Kemari Kita sesuaikan Ukuran Dalamnya Dahulu Ini ukuran Dalamnya Itu 1,2 Untuk bagian Dalamnya ya 1,2 Dan ini Juga sama 1,2 Kita akan potong Memanjang 1,2 Dan Sisi samping Kanan Kirinya Kita akan Sesuaikan Dengan Lebar Ininya Yaitu 2,5 Atau Selibar Penggaris Ini Ini sudah Jadi bagian Bawahnya Teman-teman Citakannya ya 1,1 Kita harus Paskan Benar-benar Pas Kemari Kemudian Kita akan Pasang Untuk sisi Yang kanan Dan kiri Ini Kita akan Buat dari Permeka Tadi Dan Ini kita Telah Buat Sisi Kanan Kirinya Teman-teman Kita tinggal Dekatkan Kemari Kemudian Yang ini Juga Lalu Kita Lem Benar-benar Dirapatkan Kemudian Kita Lem Pakai Lem Favorit Kita Kemari Kita Rekatkan Satu Persatu Satu Tetes Dulu Untuk Mengunci Bagian Ini Teman-teman Kalau sudah Rekat Baru kita Kunci Bagian Sebelah Sini Kita Kunci Satu Tetes Satu Tetes Kemudian Kita Ratakan Nah Ini Sekarang Sudah Jadi Teman-teman Seperti Ini Sudah Rapat Ini Saya Kikir Saya Amplas Karena Menyesuaikan Ini Tadi Miring Pemasangannya Teman-teman Jadi Kesalahan Ada Di Tangan Saya Ini Bukan Di Tangan Teman Saya Ataupun Di Triplek Setelah Modelnya Seperti Ini Terbuat Kita Akan Tutup Bagian Ini Menggunakan Bahan Yang Sama Semacam Ini Lalu Kita Akan Lem Kita Lem Biasa Seperti Tadi Kita Kasih Kunci Satu Titik Satu Titik Kemudian Ini Satu Titik Sini Satu Titik Setelah Terkunci Baru Kita Ratakan Menggunakan Lem Nanti Bagian Tengah Sudah Kita Lem Bagian Tengah Kita Isi Menggunakan Resin Dapur Penuh Biar Kokoh Padat Masih Ingat Membuat Resin Dapur Tentunya Menggunakan Tepung Putih Semacam Ini Teman Teman Lihat Lagi Tutorial Membuat Resin Dapurnya Di Video Saya Obok Obok Lagi Video Saya Yang Lama Silahkan Biar Ini Padat Nanti Padat Kuat Tentunya Hasil Akhirnya Seperti Ini Teman Teman Ini Molding Cetakannya Sudah Jadi Nanti Kalau Teman Teman Mau Bikin Box Untuk Pasir Ikan Tinggal Teman Teman Potong Gosokkan Potong Ukurannya Tadi Sudah Saya Jelaskan Kemudian Ditempelkan Kemari Seumpama Ini Belum Dilem Teman Teman Jadi Kita Tempelkan Kemari Seperti Ini Susunyanya Lalu Kita Ikat Menggunakan Karet Seperti Ini Kita Ikat Dua Sisi Menggunakan Karet Nanti Dia Seperti Ini Lalu Kita Setting Ini Sesuaikan Tinggal Kita Sesuaikan Setelah Tertata Sebagaimana Pengen Kita Baru Kita Lem Teman Teman Menggunakan Ini Kondisi Seperti Ini Kita Lem Kita Teteskan Lem Biasa Satu Tetes Untuk Mengunci Bagian Sini Sisi Sebelahnya Satu Tetes Bagian Ujung Dengan Ujung Kita Tetes Untuk Mengunci Setelah Benar-benar Kuat Rekat Baru Kita Teteskan Lem Merata Ini Juga Lalu Kita Diamkan Sejenak Kira-kira Kering Dan Rekat Sudah Bagus Kita Lepas Karet N Nanti Dia akan Jadi Semacam Ini Cepat Mudah Dan Tentunya Presisi Teman-teman Dan Ini Pengaplikasiannya Semacam Ini Teman-teman Kita Lem ya Seperti ini Nanti Nanti Kita Tutup Tentunya Menggunakan Resin Dapur Bagian Belakang Dengan Bagian Depan Kemudian Setelah Tertutup Dalam Semua Full Dengan Resin Dapur Ini Akan Kokoh Teman-teman Lalu Akan Kita Bikin Lubang Di Bagian Sini Satu Dan Dua Dengan Matabor Ukuran 8 Milli Dan Siap Untuk Diterbangkan Meluncur Kepara Pemesan Unit Pasar Ikan Deso Setelah Kita Lubangi Dan Terpasang Di Unit Pasar Ikan Deso Jangan lupa Untuk Ngopi Dan Ini Camilannya Kerupuk Gadung Kerupuk Tergurih Dari Tanaman Gadung Semoga Tutorial Singkat Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh